Bersaing ketat dengan FA50 Korea, Malaysia pikir ulang jika harus memilih M346FA. Terima kasih telah menonton! Bersananya akan mengumumkan pemenang tender pada tahun ini. Serangkaian evaluasi juga telah dilakukan Malaysia untuk memperoleh pemenang terbaik bagi pengganti pesawatnya Kelak. Setelah menyelesaikan semua tahapan evaluasi, kini pihak pertahanan sedang menyiapkan laporan untuk disetujui oleh Badan Pengadaan Kementerian. Selanjutnya Kementerian Keuangan Malaysia akan menyelesaikan penawaran pesawat yang berhasil. Berbagai perusahaan dari sejumlah wilayah ikut serta berpartisipasi dalam tender tersebut. Namun muncul opini yang besar bahwa pemenang tender akan jatuh kepada pesawat FA50 buatan Korea Aerospace Industries atau M346FA pabrikan Leonardo. Dikutip dari Defensa Security Asia, Leonardo menawarkan pesawat M346 untuk tender Kementerian Malaysia. Leonardo dikabarkan menawarkan pesawat varian M346FA yang diperkenalkan sekitar pertengahan tahun 2019. M346FA yang ditawarkan ke Malaysia dinilai akan memenuhi kebutuhan RMAF untuk melakukan tugas di medan perang. Varian M346FA dikembangkan untuk memberikan pelatihan kepada pilot, pertempuran udara, penegakan dan kontrol wilayah, serta pemantauan taktis. Pesawat latih M346 juga dilengkapi dengan digital avionic system, bermodel seperti pesawat terkini Eurovictor, Rafale, Gripen, dan lain-lain. Pesawat M346FA dinilai lebih mumpuni dalam menjalankan berbagai misi layaknya sebuah MRCA Mini. Leonardo menawarkan berbagai keunggulan dari pesawat M346FA kepada Malaysia. Sayangnya baru-baru ini pesawat besutan Leonardo itu mengalami kecelakaan di langit Italia. Dilansir dari Aerotime, pesawat latih M346 yang diproduksi Leonardo jatuh saat uji terbang di Italia. Kecelakaan tersebut terjadi pada 16 Maret 2002 2 pukul 12 waktu setempat di dekat Como, Italia Utara. Pesawat M346 diterbangkan oleh dua pilot yang terdiri dari pilot penguji Leonardo dan pilot instruktur dari perusahaan luar. Pilot instruktur meninggal dalam insiden tersebut sedangkan pilot lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Leonardo mengucapkan bela sungkawa dan simpati mendalam atas insiden tersebut. Pesawat M346 lepas landas dari situs Leonardo Venegono Superiore di Varese pada pukul 11, kemudian hilang kontak pada 11 lebih 35 dan tim penyelamat disiagakan. Perusahaan mengatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi tentang kemungkinan penyebab kecelakaan M346 tersebut. Mereka juga menyebutkan bahwa pesawat sudah menjalani pemeriksaan teknis sebelum penerbangan diizinkan. Terima kasih telah menonton!